Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih dan selamat menonton. Alright guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, gue akan main game Roblox lagi, Blok Space lagi, kita kembali ke Blok Space. Gue mau review ke kalian buah magma-magma. Yang video kemarin kan, gue udah pernah showcase ya. Jadi, gue kali ini gak akan fokus ke showcase-nya, tapi gue akan fokus ke reviewnya. Nanti kalau kalian belum nontonnya showcase-nya, gue kasih deskripsi di bawah ya. So, kita langsung aja, kita coba untuk showcase sedikit-sedikit lah ya. Kita recap lagi, apa aja skill-skillnya. Oke guys, ini jadi gue udah di pulaunya Albasta. Gue mau kasih tau kalian showcase sedikit aja ya, dari gue magma-magma. Karena kemarin kan gue di showcase, jadi gue gak akan banyak-banyak. Yang pertama, itu adalah magma feast. Itu kayak, ya begini nih. Nah gitu. Itu sakit sih lumayan. Terus yang kedua, kita punya namanya Exploding Volcano. Ini bisa di tanah gini. Dia bisa juga dari udara kayak gini guys. Ini kayak gini guys. Bisa dari udara, itu keren. Jadi pakainya enak. Oke, di skill ketiga, kita punya magma hound. Itu mirip sama kayak magma feast, cuman dia lebih gede. Hitbox-nya tuh. Dan lebih sakit. Yang keempat, kita punya skill namanya Meteor Volcano. Itu kalau di tanah, pake begini nih. Tuh, kayak nembak ke atas, terus ada meteor jatuh ke bawah. Nah, uniknya dari magma-magma ini skill-nya hampir semua bisa dipake di udara ya guys. Kayak misalnya magma feast. Ini bisa dipake di udara tuh, kayak gini. Lalu, Exploding Volcano juga tadi kan bisa. Tuh. Sama magma-magma hound juga bisa di udara. Yang Meteor Volcano juga bisa di udara nih. Nah, jadi gak semua buah sebenarnya bisa dipake di mid-air gitu. Tapi, magma-magma ini semua bisa dipake. Dan karena dialoginya juga kita farming-nya gampang ya. Karena kita dipukulin gak kena tuh kayak gitu. Oke, yang skill terakhir ini skill tambahan magma flight. Ini karena dialoginya sama kayak sense-sense gitu bisa dipake di udara. Jadi gak kayak gravity. Kalau gravity kan masih di tanah. Jadi, dia bisa dipake di udara kayak gini nih. Kayak gini nih guys. Nah, gitu. Cuman kalau ngelag lucu ya. Terbangnya gak ada magma-nya. Nah, kayak gini. Kalau menurut gue nih sih terbangnya... Lama ya. Jalannya lama kalau menurut gue ya. Cuman gue gak tau juga sih. Kalau dibandingin sama buah-buah lain. Mungkin ini salah satu yang terlama mungkin. Gue gak tau juga. Karena terbangnya lama banget tuh liatin. Kalau dibandingin sama sense-sense atau sama gravity. Masih kencangan sense-sense sama gravity sih. Oke, sekarang kita mau coba buat lawan boss sedikit ya. Ngeliat damage-nya dari buah magma-magma ini. Yuk, let's go. Kita ke impel down. Aduh, lama bener ini terbangnya ya ampun. Kayaknya cepetan gue naik boat deh. Oke, kita udah sampai di impel down. Coba kita cek dulu ada boss up aja ya. Dan warden. Hanya warden. Duh, flaming gue ada kah? Enggak ada. Jangan diserang dong. Oke guys, ini udah ada chief warden. Kita coba langsung aja ya. Kita lawan. Jadi yang pertama magma fist. Boom. Lalu ada... Disini ada magma. Kita coba magma hound. Ini skillnya sakit-sakit sih guys. Kalau gue bilang magma-magma ini. DMG-nya sakit banget. Nah, itu bisa dipakai di udara kayak gitu. Jadi salah satu kelebihan itu dia bisa dipakai di udara. Ini buat PvP juga enak. Buat farming juga enak. Ya, all round bagus ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh pake. Sakit kan? Lumayan sih sakit kalau menurut gue. Jadi kayak gitu ngelawan boss. Ez sih. Coba kita lawan orang nih. Ada orang. Yaelah langsung mati. Ini Kawaki. Gue sama Kawaki ya guys. Mainnya hari ini. Dia ngebantuin gue buat nanti. Buat PvP sekalian. Oke, kita coba langsung PvP aja. Oke guys. Ini kita coba langsung nyoba dulu aja. Nyoba damage-nya dulu ya. Nanti abis itu baru kita PvP. Jadi yang pertama ini magma fist. Kita lihat damage-nya berapa ya. Lumayan sih. 300-an mungkin ya. 96 dikali 3 gitu. Coba kita coba lagi. Iya, kalau gak segitu deh. 300-an lah. Terus kita coba yang exploding volcano. Berapa deh, Mekke? Yang itu sakit guys. Lumayan tuh. Dia abis kena volcano-nya 290. Abis itu kena ledakan dari kayak magma fist lagi. Jadi 3 kali. 500 damage-nya. Dari exploding volcano sendiri. Coba kita coba ke magma hound. That's hard. Sakit loh guys. Ini 2 explosion volcano sama magma hound. Damage-nya sama-sama di atas 500. Jadi sakit. Sakit parah. Terus kita coba ke meteor volcano. Uh, itu parah. Sakitnya na-na ujubillah. Sakit cuy itu. Meteor volcano. Oke, jadi damage-nya segitu ya. Kalau gue bilang ini paling sakit sih dari semua devil fort yang pernah gue pake. Mungkin kita bisa langsung coba pvp. Yuk kita pvp. Oke, ini kita coba langsung pvp ya guys. Hitung dulu, hitung dulu. Satu. Ini gue rada ngelag-ngelag. Kalau main block plus gak tau kenapa. Kalau ngelag-ngelag ini gak enak nih guys. Tapi masih kena aja gitu. Wih, kita masih bisa ngelawan loh guys. Padahal levelnya dia jauh di atas gue. Wih, gila. Kita hampir menang cuy. Ini ada orang gangguin guys. Kita bunuh aja yuk. Kita bisa pvp mini ya? Apa dia matiin pvp ya? Tapi hampir menang gue. Ini buah sakit banget sih. Ini parah buah ini sakit banget. Jadi gue rekomendasi banget kalau kalian mau pake buah magma-magma ya. Karena pertama harganya gak begitu mahal. Ya mahal-mahal sih. 850 ribu tuh lumayan mahal kalau menurut gue. Cuman ya affordable. Kalian bisa nabung. 850 kan dibanding kalian mau beli kayak graffiti. Harganya 2,5. Mendingan beliin nih magma gue bilang. Cuman kalau graffiti tuh lebih asik sih. Emang lebih asik sih. Dia lebih banyak sisinya. Sedangkan ini gue gak banyak sisi. Semuanya hampir semua damage. Oke guys. Jadi kita coba review ya. Untuk buah magma-magma ini. Jadi kelebihan yang pertama menurut gue. Damagenya luar biasa besar guys. Mungkin magma-magma ini salah satu devil fruit. Yang punya damage terbesar di game ini. Selain rambel-rambel sama pau-pau ya. Cuman kalau dibandingin sama graffiti sama sensei nya kemarin. Ini jelas jauh lebih sakit sih. Skill exploding volcano aja udah nyampe damage nya tuh 500 lebih. Magma-magma juga sama 500 lebih. Meteor volcano lebih-lebih 700 lebih. Padahal kalian bisa lihat sendiri. Status devil fruit gue cuman segini. Gak gede-gede banget. Masih level juga. Level gue juga baru level 313. Yang artinya dia akan lebih naik lagi. Kalau misalnya kalian udah maksimum. Terus kelebihan kedua. Buah ini affordable lah murah. Ya gak murah sih. Cuman affordable kalian bisa beli lah. Nabung kan 150 ribu. Kalian tunggu aja di dealer. Karena buah ini sering muncul di dealer sih. Lebih sering muncul kalau dibanding kayak tremor-tremor. Atau graffiti. Atau rumble. Atau pau-pau. Ini masih lebih sering muncul. Tuh guys kata Kak Waki. Jangan lupa sub channelnya Vincent ya. Oke kelebihan yang ketiga gue bilang. Buah ini allround bagus sih. Buat PVP bagus. Buat farming bagus juga. Karena kalian sendiri. Lihat sendiri damage-nya kayak gitu. Terus karena buah ini logia. Kalian farming kayak mastery. Farming level juga gampang kan. Gak perlu takut mati gitu. Karena dia logia. Gak bisa dipukul. Kecuali sama boss ya. Skillnya juga sakit buat lawan boss. Jadi gak makan waktu lama. Kalian bisa pake yang. Cara gue buat naikin level cepet. Keluar masuk server. Yang keempat. Buah ini enak banget sih guys. Kalau buat. Kombo-kombo gitu ya. Kalau kalian lihat tadi. Gue PVP sama temen gue yang Kak Waki ini. Ini buah di kombo. Cuman kombo skill-skillnya doang. Padahal. Itu juga kombonya gue gak begitu. Paham sih. Cuman ya gue. Kombo-in aja semua gitu kan. Magna Fist. Gue Magma Hound. Abis itu gue exploring volcano. Langsung meteor volcano. Itu udah. Demiknya sakit banget. Padahal dia. Padahal dia. Levelnya tinggi loh. Kalau dibanding sama gue kan. Level gue masih setengah lah. Dari maksimum. Jadi buah ini bagus banget sih. Kalau buat. Kombo-kombo gitu. Demiknya. Karena demiknya juga sakit. Jadi. Kombo-kombo nya. Kalau semua kena itu masuknya. Parah banget pasti. PVP kalian gue jamin pasti menang. Oke guys. Itu dia kelebihannya. Sekarang kita ke kekurangannya ya. Yang pertama menurut gue. Kekurangannya. Buah ini gak banyak sisi ya. Kalau dibandingin sama kayak. Atau Sensen. Kan kalau gravity. Dia punya banyak tuh. Kayak stone. Punya buat ngedorong. Kalau kayak Sensen. Lebih bagus lagi. Karena dia punya. Nyedot ke dalam kan. Yang Sables. Sama Sables Pesado gitu kan. Meledak kemana-mana. Yang. Desert Spada juga kayak gitu kan. Kalau dibandingin sama magma-magma sih. Dia sisinya sedikit sih. Malah kayaknya hampir gak ada. Magma-magma. Kayak magma fish gitu kan. Cuman kayak kena. Terus meledak sedikit. Exploring Volcano juga sama. Tapi Exploring Volcano tuh. Gue gak tau itu masuk ke sisi apa gak ya. Karena kita. Meledak. Kalau kan orangnya kena di tengah. Itu dia kayak kekurung gitu. Tapi kita juga kekurung guys. Kalau kita pakai di tanah. Makanya gue saran kalian. Kalau pakai Exploring Volcano nih. Yang skillnya kedua ini. Kalian pakai di udara. Jadi kalian. Bisa nge-trap musuh di bawah. Abis itu kalian bisa langsung. Dash. Keluar dari area itu. Terus kalian bisa langsung. Kombo-kombo lagi. Kayak magma fish sama magma-magma. Malah kalau bisa. Mungkin pakai meteor Volcano. Lebih sakit lagi kan. Oke jadi itu aja sih guys. Kalau menurut gue. Kalau biar nerik kekurangan. Dari buah magma-magma ini. Untuk video showcase. Yang lebih jelasnya. Nanti gue kasih di deskripsi ya. Oke segitu aja. Untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like. Dan subscribe. Lalu share juga. Ke temen-temen kalian. Yang mungkin main blog fish juga. Biar kita bisa main bareng-bareng. Oh iya guys. Jangan lupa join ke discord ya. Deskripsi di bawah. Oke. See you in the next video. Bye bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax